Hai tuh pagi biar sakit pun gosok pagi gosok itu daun gatal berarti kalau sakit gosok dengan daun gatal itu ya luruh badan luruh badan saya mau kasih rata nih Bapak dulu ya tidur di guling-guling Oh gitu juga bisa ya bisa ya ya oke kali ini saya akan memberikan informasi tentang obat tradisional dari Papua yaitu daun gatal Bagaimana dan apasajakah khasiat dari daun gatal tersebut Mari kita dengar dan lihat bersama daun gatal atau biasa juga disebut daun jelatang adalah herbal dengan genus Laportea yang setidaknya itu terdapat kurang lebih 22 spesies spesies Laportea Aestuans dan Laportea Ducumana inilah yang sering dipakai oleh masyarakat Papua untuk pengobatan herbal tanaman ini sangat dekat sekali dengan kesarian masyarakat Papua yang dalam bahasa warga lokal juga disebut daun rap-rap atau daun witu atau daun uge atau kui banyak kan ya begitulah Papua Papua itu kaya juga dengan bahasa tradisionalnya tahu enggak kalau daun gatal ini tumbuh alami asli dari hutan Papua lo yang memiliki duri halus pada permukaan daunnya bulu-bulu ini seperti jarum kecil yang akan menempel pada kulit dan kemudian menimbulkan rasa gatal dan berujung apa bentola bentol jadi masyarakat Papua khususnya yang bagian pedalaman mereka sering menggunakan daun gatal tersebut untuk pengobatan pada badan yang pegel-pegel atau badan yang sedang lelah ya karena secara tidak langsung mereka sering sekali berjalan jauh untuk pergi ke kebun ataupun hanya sekedar berburu cara penggunaannya dengan ditepuk-tepuk atau ditempel daun bagian bawah pada tubuh yang sedang pegel-pegel tersebut setelah ditepuk-tepuk seketika bagian tubuh tersebut akan terasa gatal sehingga bermunculan tuh bentol-bentol atau bintik-bintik merah yang terasa perih tetapi itu bukan efek samping ya melainkan reaksi dari pengobatan dari daun gatal tersebut tapi ini bukan cuma untuk pegel-pegel saja ternyata kawan menurut beberapa masyarakat Papua lain daun gaul nan krem super dan gatal ini dapat menjadi obat untuk malaria juga malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit plasomodium penyakit ini ditularkan melalui digitan nyamuk anopeles betina yang terinfeksi oleh parasit tersebut digitan nyamuk membuat parasit masuk mengendap di organ hati dan menginfeksi sel darah merah manusia di suku me atau suku yang mendiami daerah Paniai malaria tersebut biasa disebut dengan sebutan munah atau juga biasa disebut dengan gemo sebutan gemo bukan hanya mengandung arti sebagai penyakit malaria akan tetapi masyarakat biasa juga mempergunakan untuk mengartikan sebagai arti dingin karena biasanya penduduk yang terkena penyakit malaria awalnya merasakan dingin di seluruh badannya malaria ini merupakan salah satu penyakit yang biasa atau sering menyerang siapa saja dan penyakit malaria ini sangat terkenal di Papua penyakit ini memang terlihat sederhana tetapi kawan bila seseorang terkena atau diserang penyakit malaria ini dapat menyebabkan kematian apabila terlambat atau kurang mendapat perhatian dan penanganan yang sesuai untuk menyembuhkan penyakit malaria ini untuk cara pengobatannya pun sama seperti yang saya omongin di awal video tadi tetapi biar lebih jelas saya omongin lagi deh jadi daun gatel tersebut ditepuk-tepuk digosok atau ditempel di seluruh tubuh seorang penderita malaria tersebut ingat bagian belakang daun ya setelah digosok-gosok ditempel atau ditepuk-tepuk kan ada bentol-bentol atau bengkak tuh nah menurut masyarakat setempat bentol atau bengkak-bengkak itu yang terjadi dalam proses pengobatan tersebut membuat peredaran darah kita atau sang penderita malaria atau penyakit pegal-pegal itu akan lancar sehingga penyakit tersebut akan hilang atau sembuh tetapi dan tetapi ingat ini adalah obat tradisional ya alangkah baiknya jika penyakit malaria ditangani oleh pihak tenaga kesehatan biar apa? biar tidak salah penanganan dan cepat sembuh karena obat tradisional ini hanya digunakan untuk keadaan emergensi yang jauh dari tenaga kesehatan seperti itu itulah sedikit informasi dari saya tentang daun gatal informasi tersebut saya dapatkan dari masyarakat setempat hahaha cari boleh bisa dapat google dan youtube apabila ada kesalahan informasi dari saya atau kekurangannya bisa kalian tulis di kolom komentar oke bye bye terima kasih sub indo by broth3rmax terima kasih